Jadi kawan-kawan ini adalah mesin ketam duduk Jadi ketam duduk ini untuk menyamakan ketebalan kayu Setelah kayu disiku karena untuk pembuatan pintu nantinya Kayu-kayu tersebut yang dijadikan mentahnya dulu Seperti ini Sepanjang ini pun bisa diketam dengan mesin ketam ini Cuma tergantung lebarnya lagi Kalau lebar yang paling lebar tadi bisa kita lihat disini Ini di bawah ini yang paling lebar Masih bisa diketam Ini pun masih bisa Dan ketebalan ini biasanya kita disamakan Kalau untuk pintu nantinya Ini bakal pintu dibuat oleh kawan kita ini Itu dirajang seperti ini dulu Ini adalah untuk ambang sama isian pintu Seperti begini kawan-kawan Jadi ini nanti kalau yang ininya Dipotong duluan Dipotong di mesin potong duduk ini Setelah dipotong-potong Kemudian disiku Nah bisa saja disiku duluan Kemudian baru dipotong dengan mesin ini Nah seperti itu Yang besar papan yang panjang itu Itu papan yang panjang itu Seperti yang kawan ini Kemudian setelah disiku Sisi-sisinya ini Baru diketam seperti itu Dibuatlah berapa ketebalannya Kalau ada yang mau dibelah Dibelah dulu Nah ini bakal pintu Jadi nantinya pintunya ketebalannya Harus sama semua Walaupun nanti ambang atau pintu itu kan ada ambang namanya Kemudian ada isian Kemudian ada tiang Nah ini seperti ini nanti Yang panjang ini bakal tiangnya Nah jadi pintu nanti Nanti kita evaluasi lagi Jadi artinya disini Yang dibutuhkan Untuk membuat pintu itu Pertama Mesin Siku Semuanya harus disiku dulu Biasanya tahapnya begitu Seperti ini Kemudian Baru dipotong-potong Sesuai dengan kebutuhan Nah ini mesin pengotong Gergaji potongnya Seperti itu kira-kira Dipotong Kemudian ada emalnya Berapa kita bisa bikin Dirajang, deraci, segala macam Kemudian Tahap ketiga adalah diketam Nah di proses ini Setelah diketam ini Baru nanti dipahat Dan Ada kelanjutannya Nanti ini versi satu Saya bikin ini Video saya Karena Untuk menjelaskan kepada kita semua Itu lebih rinci lagi Jadi Ada tiga tahap yang saya Saya buat sekarang dulu pertama Jadi kita bikin Satu lah namanya ini Ada bikin Saya coba upload dulu ya